Ada sejumlah tempat yang menjadi lokasi penting perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pegangsaan nomor 56 adalah rumah milik Faraj Martak, saudagar Arab Indonesia, yang menghibahkan rumahnya sebagai tempat tinggal Soekarno. Rumah tersebut juga dijadikan lokasi proklamasi kemerdekaan RI. Gedung Juang 45 ialah digunakan sebagai tempat diklat, asrama, dan ruang diskusi para pemuda Indonesia dalam bertukar pikiran. Rumah Rengas Dengklok menjadi tempat bersejarah, peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda revolusioner. Rumah Laksamana Maeda digunakan untuk tempat perumusan naskah proklamasi oleh tiga orang tokoh kemerdekaan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Rumah pengasingan Bung Karno, ialah tempat bertemunya Soekarno dengan Fatmawati, penjahit bendera pusaka dan ibu negara pertama. Kemerdekaan hanya didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekat merdeka atau mati. Tertanda, IR, Soekarno. Terima kasih telah menonton!